Halo guys kembali lagi bareng gue di channel baik ya jadi pada kesempatan kali ini gue mau bikin line up ya tentang co-op ya cuy nya jadi disini gue langsung saja lah ya untuk ngebahas dari co-op nah oke oke disini gue mau kasih lihat dulu gear-gear atau equipment ke kalian yang menurut menurut gue bagus ya jadi disini ada tiga core ya yang yang harus kalian pakai tiga partner core yang harus kalian pakai di co-op sekarang jadi yang kesatu itu Kasumi yang pasti karena kasih Kasumi itu demiknya paling gede nah jadi Kasumi disini dia itu gunanya untuk nge-apa ya kayak nge-carry tentang soal demik lah ya jadi dia itu eh ya ngedemik gitulah jadi kayak sambil ngedemik sambil ngetank ya jadi disini gua langsung saja untuk lihatin equipmentnya jadi disini ini Dragon Hall ya kalian pakai karena disini ada crit rate ya dan attack juga yang pasti terus disini Kenapa gua pakai desling kimono enggak pakai yang apa namanya distant memories Kenapa karena disini ada ketika dia HPnya dibawah 50% itu bakal meningkatkan attack sebanyak 12% itu lumayan bagus ya teman-teman karena si Kasumi ini dia itu di tengah ya jadi sering dipukul sama si Vivian ya ya yang mana gitu nah terus disini kalian wajib pakai wine glass ya Kenapa karena ya biar nambah-nambah survive aja gitu biar enggak cepat mati Oke disini untuk Kasuminya gitu kalian bisa pakai armornya yang ini ya temen-temen jadi armornya itu bisa kalian pakai yang apa tuh yang uniform Justice ya karena disini ini tuh ada tambahan attack juga ya sama aja kayak desling kimono tapi dia itu bedanya ya cuman SSR aja gitu banyak HPnya ya Nah terus disini untuk equipment kalian bisa pakai Dragon apa namanya butterfly hunter atau enggak pakai bloodsucker juga bisa ya tapi yang gua saranin mending pakai Dragon Hall aja karena crit rate nya lebih stabil gitu ya oke Oh iya sebelumnya gua disini tentang apa namanya gua terinspirasi dari equipmentnya itu dari Bang Niko ya terus sama dari soal lineup apa urutan ya gua terinspirasi dari Bang Teddy ya temen-temen jadi kalau kalian pengen lihat sumber referensinya kalian bisa cek aja di deskripsi atau menurut nanti gua kasih jadi disini kita langsung saja lah ya untuk ke sini kola untuk equipmentnya aja disini Nikola gua itu masih terlalu cupu ya jadi disini untuk pakai victory cornerstone ataupun yang lain juga bisa nah terus disini untuk a aksesorisnya jadi aksesorisnya disini sini kola itu menurut gua ya kalian bisa pakai wineglass kalau nggak punya dream prism atau kalau kalian punya dream prism pakai aja dream prism ya karena itu ada tambahan damage juga lumayan ketika dia nge-sacrifice ya sacrifice HP dia bakal nambahin damage atau attack ya itu lumayan bagus nah jadi kalau kalian nggak punya dream prism kalian bisa pakai wineglass aja nah untuk si Nikola segitu sih terus untuk si Miyuki ya jadi kita langsung saja untuk Miyuki jadi si Miyuki disini gua pakaiin Amanomura Komo ya jadi disini gua nggak begitu punya equipment yang bagus untuk si Miyuki jadi ya yang nampak yang ada aja gitu terus disini untuk apa namanya untuk sepatu disini gua saranin sepatunya kalian bukan yang silent aja lah ya jadi kalian pakai yang lain aja gitu kalau yang silent itu biasanya si kopsi atau bosnya itu suka nggak nggak nge-attack ya jadi agak rugi gitu buat si Kasumi kalian ya cuy jadi si Kasumi kalian itu nggak bisa nambah rage ya kan nambah rage itu harus di hit sama harus nge-hit ya jadi terus untuk armornya kalian bisa pakai yang mana aja karena si Miyuki itu di samping ya nggak kena damage nah terus disini untuk gear aksesorisnya gua saranin kalian pakai si Miyuki itu pakai yang gear aksesoris UR yang baru ya teman-teman jadi disini kalian nggak bakal rugi ya untuk upgrade si ponix code ini karena dia itu ketika si ownernya punya Reduce enemy target ya Reduce apa namanya Reduce efek-efek Reduce nah jadi Reduce rate ya sorry maksud gua dia itu bakal nge-reduce demagresis rate-nya musuh yang kena itu bakalan dikurangin jadi demagresisnya itu bakal dikurangi jadi 10% ya jadi selama dua rounder dan bisa di-stack tiga kali berarti 30% ya teman-teman oke disitu lumayan bagus dan ya bagus sih sebenarnya jadi yang si Miyuki itu lebih gua saranin untuk sepatunya aja jangan pakai yang saya lain aja ya aja kayak gitu untuk yang lainnya mungkin bisa kalian pakai yang mana aja gitu ada si UV sama Hatshiki atau nggak pakai Rie aja gitu ya buat nambah-nambah damage disini untuk lineup-nya gua langsung saja disinilah ya nah ini kalau semoga aja kita nge-create terus ya teman-teman jadi disini gua langsung saja untuk challenge ya ini level 70 viviannya nah disini untuk lineup-nya disini ya gua pakai kayak gini aja kenapa karena kenapa nggak 10 aja gitu karena disini tuh increase solriper AW damage doang jadi solripernya doang gitu yang kena jadi ya nggak terlalu ngaruh juga karena si solriper disini kan nembaknya nggak AOE ya temen-temen jadi nggak ngaruh gitu Nah jadi gua sih gini aja karena yang nggak terlalu punya juga kos yang energi yang banyak itu partnernya disini gua kasih Nina buat biasa aja terus gua kasih UV buat ngebuff juga si Kasumi nanti terus gua kasih Nikola buat eh gua kasih Miyuki buat ngeridus target Rage ya terus Nikola juga buat nge-TB in atau sama ngeridus demagresis lah terus disini ada si Hatshiki juga ada yang buat demagresis ya atau enggak juga kalian kalau Hatshiki nya udah sakit yaitu bisa nama-nama demagresis juga terus disini untuk Kasuminya di kalian bisa pakai Kasumi itu karena ya emang apa pakai leader kopi itu bagusnya pakai Kasumi ya karena ada AW damage nya yang lebih sakit gitu ya Jadi kalau pakai si Hersi itu agak kurang terus untuk yang lainnya itu cuman penambah aja gitu biar above nyala 5 ya Jadi kayak gini kalian bisa lihat aja lah ya langsung saja untuk ke start battle jadi untuk ini apa namanya urutan line up gini gua terinspirasi dari Bang Teddy ya terus yang tadi equipment buat terinspirasi dari si Bang Niko ya jika kalian mau lihat eh kalian bisa cek aja di deskripsi nah disini gua turunin sini kola buat nge-demagresis nge-demagresis terus disini gua kasih Nikola biar itu jadi disini gua kasih Miyuki jadi gua diem aja lah ya jika perlu ngomong lah ya jadi kalian bisa lihat aja lah disini disini gua kasih Miyuki disini ya karena disini ada tempatnya kayak apa ke satu gitu gua kasih si Kasumi buat demagresis oke Oh ya kayak gitu Hai aduh anjing telat-telat gua telat harusnya tadi UV dulu ya eh anjing telat sih harusnya tadi jangan telat ya kalau nggak telat itu sih Kasumi gua udah sampai 1 juta gitu kalau kita telat bisa ulangi ulangi lagi kalau ya aja disini ya untuk si demagresisnya 15 juta ya kalian bisa kayak gitu mungkin kalau tadi gak telat gua mungkin bisa lebih kali ya untuk demagresisnya jadi gua ini coba sekali lagi lah ya ini pengecualian lah ya jadi soalnya kalau kalian nge-coop itu cukup cukup sekali aja terus sisanya invite orang lah ya di jangan terlalu buang-buang attempt jadi disini gua punya itulah ya biar selama gitu videonya jadi ya gitulah disini gua mau liatin sambil diem biar enak gitu Hai hmm turunin Mioki harusnya ini kalau HPnya gede gitu kayak tadi ini bisa lebih sih 16 juta kali bisa kalau nggak telat tadi gua kasih dulu disini nah terus gua kasih UV aturan yang tadi Aduh lupa gua nah kayak gini jadi ketika si Kasumi itu demagresisnya nambah 900.000 terus gua kasih si Hachishiki jadi sejuta jadi sejuta tuh gua kasih Hachishiki aja karena ya dikit lagi gitu lumayan kan nah akan mati jadi aturan kalau kalian tadi sesuai kayak gua ya jadi kalian tuh si apa namanya Nikola dulu terus si Miyuki terus si Kasumi lalu kalau si Kasumi mau nge-skill kalian langsung buru-buru cepetin si UV karena di si UV itu ada buff ya ada buff tambahan attack ya kalau nggak salah ada tambahan attack eh AW damage sorry AW damage ke partner kita terus si Hachishiki terakhir aja gitu di line di apa namanya di line yang ke atas gitu yang paling terakhir gitu ya jadi dia itu gunanya untuk demagresis juga nah jadi ya kayak segitulah ya soalnya bisa sejuta sih aturan ya kalau gua kalau kalian bener gitu eh apa namanya eh pas gitu timingnya ya kalian bisa sejuta kok bisa bisa lebih dari 16 juta lah lebih 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 demag ya apalagi kalau equipment kalian lebih bagus ya cuy nah jadi disini gua cuma mau kasih lihat equipment yang ya bisa dibilang gampang didapet buat free-to-play juga gitu ya jadi ya segitu sih untuk video kali ini ya udahlah ya bye bye